Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Miss Harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan Miss Leah hari ini di pembelajaran tematik Masih semangat ya belajar dari rumahnya Harus tetap semangat dan harus tetap menjaga kesehatan ya Cuci tangan dan juga kalau keluar rumah memakai masker Hari ini kita akan belajar tema 3 Kegiatanku subtema 2 Kegiatan di siang hari Pembelajaran 4, 5, dan 6 Sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya Dan harus selalu diingat Sebelum dan sesudah belajar Harus selalu berdoa Yuk kalian buka buku tematik kalian ya Di halaman 74 Di sana ada sebuah keluarga Terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak Kalian bisa lihat gambarnya ya Mereka sedang melakukan percakapan Percakapan biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih Ayo kita simak percakapannya ya Antara ayah dan Dodi Kita harus hemat dalam menggunakan air Kata ayah Mengapa harus berhemat ayah Kita kan punya persediaan air melimpah Ucap Dodi Yang melimpah adalah air sembarang Sedangkan air bersih kita kekurangan Ucap ayah Ucap ayah Baiklah Aku akan selalu mematikan keran Yang sudah tidak digunakan Kata Dodi Bahkan Bahkan Harga air bersih Sama mahalnya dengan harga BBM Atau bahan bakar minyak Seperti bensin, solar, dan lainnya Ucap ayah Ya Kita harus mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Karena diberi persediaan air yang cukup Kata ibu Nah Itu adalah contoh percakapan yang dilakukan di dalam keluarga Percakapan antar anggota keluarga Mereka bercakap-cakap tentang penggunaan air bersih Saat melakukan percakapan Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Seperti Yang pertama adalah Intonasi kalimat atau lagu kalimat Jadi saat bercakap-cakap Kalian mengucapkannya dengan intonasi Atau ada nadanya ya Tidak mengucapkan secara datar Yang kedua Mimik wajah atau raut wajah Nah raut wajah kalian saat bercakap-cakap Harus mengekspresikan Tentang kata-kata tersebut Misalnya Seperti Kalian berbicara tentang Bencana alam Atau Teman yang sakit Maka ekspresi kalian Harus menunjukkan Rasa sedih Ataupun Jika kalian bercerita Tentang Sesuatu hal yang gembira Maka ekspresi kalian Harus sambil Tersenyum Mengerti ya Dan yang terakhir adalah Gerakan Anggota badan Nah pasti kalian juga Saat berbicara Dengan Keluarga kalian Kalian sambil Menggerakan Anggota badan kalian Mengekspresikan Kata-kata Yang kalian Ucapkan Dengan Gerakan Anggota badan Kalian Mengerti ya Inti dari Percakapan Yang tadi dilakukan Oleh Keluarga Dodi Adalah Berupa Slogan Atau Anjuran Untuk Melakukan Penghematan Dalam Menggunakan Air Bersih Jadi Kalian juga Di rumah Harus menerapkan Menghemat Air Bersih Menutup Keran Air Jika Sudah Tidak Dipakai Nah Disini Ada Contoh-contoh Slogan Atau Seruan Penghematan Antara Lain Ayo Hemat Energi Hematlah Menggunakan Air Mari Berhemat Kertas Hemat Listrik Selamatkan Bumi Nah Itu adalah Beberapa Slogan Atau Ajakan Untuk Melakukan Penghematan Ya Kalian Harus Melakukan Penghematan Seperti Menghemat Listrik Menghemat Air Ataupun Menghemat Kertas Jangan Memakainya Sembarangan Atau Untuk Hal Yang Tidak Berguna Saat Melakukan Percakapan Kita Mengucapkan Kalimat Antarkata Dalam Kalimat Itu Saling Berhubungan Setiap Kalimat Pasti Memiliki Makna Atau Arti Jadi Kalimat Yang Kalian Ucapkan Itu Mengandung Makna Atau Arti Nah Biasanya Kalimat Diawali Oleh Huruf Kapital Atau Huruf Besar Ya Lalu Kalimat Diakhiri Dengan Tanda Titik Ada Juga Tanda Tanya Maupun Tanda Seru Nah Penggunaan Tanda Baca Tersebut Tergantung Pada Kalimatnya Apakah Itu Kalimat Berita Kalimat Tanya Ataupun Kalimat Perintah Selanjutnya Mari Berlatih Menghitung Hubus Kalian Bisa Buka Buku Paket Kalian Ya Ada Di Halaman 78 Disana Ada Gambar Kubus Satuan Kalian Bisa Lihat Ya Kubus Warna Warni Itu 10 Kubus Satuan Dapat Digambarkan Menjadi 1 Kubus Puluhan Kalian Lihat Yang Pertama Ada Gambar 10 Kubus Gambar Yang Kedua Ada 7 Kubus Jadi Banyaknya Kubus Adalah 10 Ditambah 7 Sama Dengan 17 Kubus Bukalah Buku Temati Kalian Di Halaman 80 81 82 Disana Ada Tugas Atau Contoh Soal Seperti Yang Tadi Sudah Misli Terangkan Yuk Kita Jawab Sama Sama Ya Yang Pertama Ada 10 Kubus Satuan Dan Satu Kubus Satuan Jadi 10 Ditambah Satu Maka Hasilnya Sebelas Kemudian Gambar Yang Berikutnya Ada 10 Kubus Satuan Dan Tiga Kubus Satuan Jadi 10 Ditambah Tiga Sama Dengan Tiga Belas Gambar Selanjutnya 10 Kubus Satuan Dan 6 Kubus Satuan 10 Ditambah 6 Maka Hasilnya Adalah 16 Bisa Ya Kalian Mengerjakannya Nah Dalam Sebuah Bilangan Terdapat Nilai Tempat Dalam Angka 17 Terdapat 2 Nilai Tempat Yaitu Nilai Puluhan Dan Nilai Satuan Kalian Bisa Lihat Gambar Disana Ada Contohnya Bentuk Panjang Dari 17 17 Terdiri Dari Angka 1 Dan 7 Angka 1 Menempati Nilai Tempat Puluhan Dan Angka 7 Menempati Nilai Tempat Satuan Maka Jika Dituliskan 17 Sama Dengan Satu Puluhan Ditambah 7 Satuan Yang Nilainya 10 Ditambah 7 Maka Menghasilkan 17 Berikutnya Bukalah Buku Temati Kalian Halaman 80 Simak Menentukan Nilai Tempat Bilangan Seperti Contoh Yang Tadi Bentuk Panjang 19 Adalah Angka 1 Dan 9 1 Menempati Tempat Puluhan 9 Menempati Tempat Satuan Maka 19 Sama Dengan 1 Puluhan Ditambah 9 Satuan Atau 10 Ditambah 9 Selanjutnya Bentuk Panjang Dari 12 Adalah 1 Dan 2 Angka 1 Menempati Puluhan Angka 2 Menempati Satuan 12 Sama Dengan 1 Puluhan Ditambah 2 Satuan Atau Sama Dengan 10 Ditambah 2 Maka Menghasilkan 12 Bisa Ya Kalian Mencobanya Nanti Dan Mis Harap Kalian Mengerti Selanjutnya Bukalah LKS Kalian Halaman 39 Buatlah Kalimat Tentang Kegiatan Di Siang Hari Menggunakan Kata-kata Berikut Ini Pertama Siang Udara Di Siang Hari Terasa Panas Yang Kedua Sepatu Aku Kesekolah Memakai Sepatu Tiga Matahari Matahari Bersinar Terang Yang Keempat Istirahat Jika Merasa Lelah Kita Harus Istirahat Yang Kelima Piring Aku Membantu Ibu Mencuci Piring Nah Kalian Bisa Tulis Ya Di Buku Kalian Membuat Kalimat Menggunakan Kata-kata Yang Telah Tersedia Nah Berikut Adalah Beberapa Contoh Aturan Di Siang Hari Kita Simak Ya Yang Pertama Menyimpan Sepatu Di Rak Sepatu Saat Pulang Sekolah Jangan Taruh Sepatu Ataupun Sendal Kalian Sembarangan Ya Yang Kedua Mengganti Baju Seragam Nah Kalau Sudah Sampai Di Rumah Langsung Mengganti Baju Seragam Seragam Hanya Digunakan Saat Di Sekolah Yang Ketiga Mencuci Tangan Dan Kaki Yang Keempat Makan Siang Yang Kelima Tidur Siang Lalu Yang Keenam Adalah Mengerjakan PR Nah Itu Adalah Beberapa Contoh Aturan Di Siang Hari Saat Tiba Di Rumah Kemudian Kita Akan Membahas Sebuah Lagu Di Dalam Lagu Terdapat Syair Lagu Nah Kalian Menyanyikan Lagu Ada Syair Lagunya Ya Syair Dalam Lagu Itu Adalah Bunyi Larik Atau Kata-kata Di Dalam Lagu Kata-kata Dalam Lagu Itu Biasanya Indah Ataupun Sangat Bermakna Maka Ketika Dinyanyikan Akan Enak Didengar Ya Nah Itu Adalah Beberapa Pelajaran Temati Kita Hari Ini Kalian Bisa Menyimaknya Di Buku Paket Kalian Maupun Di LKS Kalian Ya Jangan Lupa Yang Tadi Mislia Minta Kerjakan Kalian Harus Kerjakan Ya Dibuka Kembali Buku Tematik Lalu Kalian Bisa Pause Videonya Halaman Berapa Saja Yang Mis Minta Kerjakan Nah Mis Harap Kalian Semua Bisa Mengerti Dan Memahami Pembelajaran Hari Ini Ya Sekian Dulu Pembelajaran Tematik Kita Hari Ini Sampai Jumpa Di Pembelajaran Tematik Berikutnya Mis Harap Kalian Menikmati Video Tadi Ya Sampai Jumpa Dan Terima Kasih See you And Bye Bye Bye